Sementara itu Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau AHOK menegaskan proses relokasi harus segera diselesaikan. Jika relokasi selesai maka normalisasi sungai bisa dilakukan dan kampung pulau akan bebas dari banjir. Sangat jelas kampung pulau harus bebas banjir. Waktu itu datang dari Ciliwung Merdeka menawarkan saya satu konsep. Di tengah kampung pulau mereka maunya dibangunkan apartemen rusun di tengah kampung pulau. Saya sanggupin. Malahan saya tawarkan kalau dia punya sertifikat di tengah kampung pulau itu saya kasih satu setengah kali dari lahan. Jadi kalau kamu punya lahan 100 meter nanti kalau saya bangunkan rusun kamu dapat 150 meter. Kalau rusun itu dianggap rata-rata 30 meter maka Anda akan dapat 5 rusun. 5 rusun ini dikasih sertifikat hak milik strata title di atas sertifikat Pemda DKI. Anda boleh sewakan tapi kalau mau jual dengan harga pasar hanya boleh jual kembali kepada DKI. Itu saya setuju. Kalau kampung pulau nggak bisa beres jangan pernah mimpi Jakarta beres. Semua normalisasi sungai akan mundur. Makanya apapun harganya saya akan suruh tetap bongkar. Terima kasih.